Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel youtube denijaya98 dunia otomotif oke guys kali ini saya bakal membahas tentang pergantian oli 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 porklip gas ya oli porklip India ganti oli itu sebulan sekali sih ya ini berhubung dengan ganti filter dan filter oli dan filter solar jadi saya ke bakal nge-review tentang pergantian oli Oke guys kita simak kelanjutannya jadi ini guys ya saya menggunakan filter oli ini kode dengan kode 1000 C1004 guys ya ini filter olinya filter solarnya ini guys ya FC1003 FC1003 ini sama dengan filter solar atas punya mobil pusuh sih guys ya jadi tidak apa-apa kita menggunakan hal yang dilakukan untuk pertama pergantian oli itu kita siapkan dulu ya guys oli oli dengan saya 40 saya 40 itu maksudnya kekentalannya guys ya lalu kita tap kita tetap misalnya gas kalternya itu dibawa dia murnya 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 mur 24 guys ya setelah kita tap kita buka ini filter oli setelah filter oli terbuka terus kita ganti kita pasang yang baru lalu kita ganti ini guys filter solar ya guys buka filter dengan menggunakan kunci filter gas ya kunci filter seperti ini sabuk seperti ini dia lebih aman guys daripada kunci filter yang menggunakan rantai itu guys ya olinya sudah hitam sekali guys ya ini guys ya filter yang baru ini guys ya filter yang baru ya sekarang kita melakukan tahap pemasangan guys ya ya untuk pour clip usahakan menggunakan kunci guys ya walaupun ingin memasang atau mengencang lagi itu menggunakan kunci guys ya Hai tapi jangan terlalu kencang guys dah kalau di parkip itu rentan bocor guys ya guys ya kita ganti dengan menggunakan filter solar atas punya mobil pusho fc1003 ini kita lakukan ini kita lakukan tahap pengisian guys ya dan pelan di kapasitas untuk oli mesin ini sekitaran 7 liter guys ya dan kalau mengisi oleh mesin porklip itu tidak sama dengan mengisi oli mesin mobil desa karena lubang oli pada mesin porklip ini lebih kecil daripada mesin mobil guys ya tidak apabila kita terburu-buru mengisinya maka dia akan penuh Hai disitunya akan penuh guys ya atau tumpah geser berbeda dengan mesin mobil Hai setelah melakukan pengisian kita cek dari setik Hai untuk disini Hai untuk tanda ini guys Hai untuk tanda panah yang di bawah itu oli kalau menunjukkan tanda panah yang di bawah poli itu kurang desa jadi harus ditanda panah yang atas ke sini guys ini aki kita pancing guys ya karena ini porklip jarang hidup jadi hati bawaan dia itu sewaktu tanda panah tidak ada aktivitas setelah yang mengalir ke aki geseh untuk mengecek tanda alternator alternator atau dinamo ampere munisi atau tidak kita bisa lihat dari sini setrum pada kontak atau kabel dari kontak yang lari ke alternator desa itu untuk pengecekan secara manual guys jadi apabila terdapat sumber api alternator itu masih bagus desa Oke guys sekian dari saya untuk pergantian oli corkid tetap dukung dan like comment dan jangan lupa subscribe guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati